Inisiasi program rehabilitasi hutan, Yayasan Panatagiri Raharja bakal tanam 16.000 pohon endemik di kawasan Taman Wisata Alam Cimanggu. Sebaiknya pemegang otoritas, baik itu perhutani, PT. PN, lantas pemanfaat tentang alih fungsi ini, kita duduk bersama, mari kita berbicara harus seperti apa solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wadiah Balad, jumpa lagi dengan saya Denjaya di channel kesayangan Anda, Info Guru Rinyak. Sebelum dilanjut, silakan di-subscribe dulu agar Wadiah Balad senantiasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentar. Wadiah Balad Info Guru Rinyak, berangkat dari kepedulian atas kerusakan lingkungan wilayah Bandung Selatan, para penggiat lingkungan yang tergabung dalam Yayasan Panatagiri Raharja, akan melakukan rehabilitasi hutan. Tak tanggung-tanggung, luasan hutan yang akan direhabilitasi mencapai 22,62 hektare. Ketua Pembina Yayasan Panatagiri Raharja, Eyang Mehmet mengatakan, diawali dengan kegiatan pendataan kerusakan hutan, kemudian muncul program, untuk melakukan rehabilitasi hutan kawasan Taman Wisata Alam Cimanggu tersebut. Kawasan tersebut bisa dikatakan sudah tidak layak disebut Taman Wisata Alam, karena banyak tanaman endemik hutan yang hilang. Ternyata nampak sekali, banyak pohon endemik yang hilang, sehingga diperlukan perbaikan hutan kawasan itu, kata Eyang Mehmet saat diwawancara koresponden Info Burinya, di penangkaran bibit Papa Manggu Pasir Jambu, pada Kamis 9 Juni 2022. Ini untuk pelaksanaan ini kan butuh kerjasama ya, nah kira-kira menurut Anda yang sendiri, ini dengan apa, untuk program pelaksanaan penghijauan ini gimana nih? Sebetulnya begini, bahwa sebetulnya secara informal saya sudah membangun komunikasi, yang harapan kami itu bukan bersinergi antara para aktifis dan pemerhatian lingkungan saja, tapi pihak-pihak terkait, yang memang di sini erat sekali kaitannya terhadap alifungsi, sebaiknya pemegang otoritas, baik itu perhutani, PTPN, lantas pemanfaat tentang alifungsi ini, kita duduk bersama, mari kita berbicara harus seperti apa solusinya, dan bagaimana mengoptimalkan potensi lokal yang ada. Walaupun hari ini jujur saja, baru PTPN yang sudah merespon, mereka siap melakukan penghijauan atau mereboisasi wilayah-wilayah yang dianggap perlu dilakukan reboisasi. Nah begitu juga dengan beberapa pihak pengusaha wisata, sebetulnya sudah ada komunikasi, mereka siap memberikan kontribusi, hanya butuh payung hukum dan kebersamaan dari berbagai pihak yang ada, membuat suatu komitmen bersama, bagaimana kita menjaga kalestarian alam, menjaga tentang devisa negara dengan tidak mengabaikan kaedah-kaedah konservasinya. Jadi itu yang mungkin bisa kita lakukan, bahwa ini butuh kolaborasi, butuh sinergitas, butuh kesadaran semua pihak, agar kita bisa duduk bersama dalam cara serikan. Lebih lanjut Eyang Mehmet menambahkan, berawal dari program rehabilitasi hutan tersebut, pihaknya melakukan pengajuan kepada BKSDA, untuk melaksanakan perlindungan dan perbaikan konservasi alam di kawasan tersebut. Keluas itu kurang lebih 22 hektare, seperti yang tersantum dalam kerjasama antara pihak Eyangasang kami, Panata Jura Harja dengan BKSDA Balai, BKSDA Jawa Barat. Yang baru tercatat itu, hasil kajian kami itu baru ada 19, tapi kami usulkan kepada melalui Pak Dirjen, tentang bagaimana apabila di wilayah tersebut menambah tentang keanekaragaman hayaku. Dan itu bisa dilakukan, katanya, ketika kita akan sama-sama membuat rencana kerja untuk 5 tahun. Mudah-mudahan, harapan kami, kenapa tidak, kalau di sana hanya 19 jenis tanaman endemik yang ada di Jemang Simangu itu, minimal kita bisa menambah minimal 50 jenis tanaman endemik khas Jawa Barat yang ada sama di wilayah Kepuliaan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan program rehabilitasi hutan, beliau bersama Yayasan Panata Giri Harja sudah melakukan sejumlah persiapan. Di antaranya, pendataan tanaman endemik, pengukuran lahan, dan mempersiapkan bibit. Sejak 3 bulan lalu, kami sudah mempersiapkan segalanya. Adapun aksi penanaman akan dilakukan di momen hari penanaman pohon Indonesia. Selain memperbaiki dan menumbuhkan endemik yang hilang, pihaknya juga akan menambah keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Akan ada 24 jenis pohon endemik yang akan ditanam. Kegiatan menanam pohon endemik tersebut akan dimulai pada momen hari penanaman pohon Indonesia. Dalam rangka memperbaiki lahan hutan, pihaknya telah mempersiapkan 16 ribu pohon untuk ditanam di kawasan dengan luas mencapai 22,62 hektare. Ini mungkin belum berpikir tentang harus bekerjasama dengan siapa, tetapi karena ini merupakan inisiasi atau kita berharap menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain, ini betul-betul berengkap dari swadaya kami di sini, di Yayasan ini, dengan potensi yang ada. Kalaupun nanti ada pihak-pihak yang siap untuk bekerjasama, kenapa tidak? Malah rencana kami juga 22 hektare ini, kalau mungkin kita akan berikan tanggung jawabnya kepada masing komunitas yang memang peduli terhadap melestarikan alam. Kesiapan untuk di persemehan sendiri di sini sudah ada? Alhamdulillah, kalau kebutuhan di sana itu hanya sekitar 16 ribu pohon, kita sudah siapa sampai 40 ribu pohon sebetulnya. Dengan berapa jenis itu ya? Kita sudah siapa sampai 35 jenis tanaman endemik di wilayah Pasirai. Lebih lanjut, Eyang mengatakan, semoga dengan adanya program tersebut, bisa menjadi inspirasi dan inisiasi bagi generasi muda, bagaimana cara menjaga dan melestarikan lingkungan. Sementara menurut manajer program Panatagiri Raharja Gun Gun Gunawan mengatakan, bahwa rencana jangka panjangnya, pihaknya akan berusaha mengembalikan kawasan taman wisata alam Cimanggu sebagai hutan kehidupan. Kalau rencana jangka panjangnya, kita mau balikin 90 persen kawasan TWA Cimanggu itu sebagai petani hutan di mengurangi dampak si pembangunan untuk wisata. Terus kegiatan untuk tahun 2022, rencananya akan ada pengambilan data, kemudian repagentasi dan kemah konservasi. Kita mau cek data awal, indeksikan agar rahman hayati yang ada di klub rehabilitasi itu, berapa besar indeksikan agar rahman hayati. Di acara kemah konservasi, target kita 100 peserta akan dihargikan untuk diberikan pengetahuan terkait dengan konservasi. Ada target ya? Target si pesertanya 100 orang dari berbagai komunitas untuk tahun ini. Dari kawasan langit taman wisata alam Cimanggu, Kabupaten Bandung, liputan koresponden lili setia Dharma Infoburinya, yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih.